Kita ke Pemateri berikut Supaya kita bisa ngejar Mas Eka ya? Iya, Mas Eka Mas Eka ada orang lain? Sudah, halo Mas Eka Halo Mas Eka Halo Mas Eka, wih bajunya Selama-selama nih kita Warior Warior Born to be a warrior Oke Mas, silahkan Iya, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam From Home ini Dengan judul Born to be a Warrior Kita tahu super parent Ya kita tahu lah Pak super parent kita Yang ini nih, foto yang ada di sini nih Dan warrior kita yang Menginspirasi kita ya Mas Alif Dengan masalah yang di kita Malah bisa menginspirasi orang-orang lain Sehingga ya kita bisa bersama Berka F, mendapatkan kesehatan Mendapatkan semua yang kita Dambar-dambakan Jadi kita mau bahas sekarang Mengenai CP dan epilepsi Jadi sekitar setengah dari Anak-anak ini dengan CP Biasanya juga berita epilepsi Jadi ini merupakan gangguan Neurologis yang Sumber hidup Karena memang gangguan pada Sarapnya Jadi berdampingan satu dengan Lainnya Nah sekarang Apa sih yang disebut dengan CP CP itulah gangguan Neurologis yang mempengaruhi gerakan Jadi gerakan yang mungkin terganggu Tonus otot bisa terlalu Kakut Terlalu tegang Dan Koordinasi Sehingga kalau buat bergerak Jadi sulit Efek ini dapat berbeda Dari satu anak Dengan yang lain Jadi tipenya Masing-masing Nah secara umum Ada empat jenis utama CP Yang mencerminkan kelainan Di berbagai bagian otak Jadi yang Sering adalah yang Spastik Ada yang kita sebut sebagai Dyskinetic Ada yang Ataxik Ada yang juga Mix Apa sih bedanya? Jadi Kalau yang spastik itu Biasanya refleksnya berlebihan Jadi Gerakannya kaku Ototek kaku Karena kaku ya pasti Jadi sakit Anaknya ya gak nyaman Terutama kalau Gangguan di kaku ini Terdapat tingkat kesulitan berjalan Tergantung jenis kekakuannya Ada yang diplegi Di artinya dua Plegi Kaku, lumpuh, spastik Jadi Kekauan otot Terutama ditungkai Mungkin lengannya gak selalu pengalut Tapi Kakinya Jadi kalau kakinya ya Kesulitan untuk berjalan Kalau hemiplegi Mirip seperti orang Stroke Jadi sebelah sisi tubuh Misalnya Kiri, tangan kanan Eh kiri ya Tangan kiri, kaki kiri Kalau kanan Kanan, kaki kanan Kemudian Ada juga yang Kita bilang Quadriplegic Quadri itu empat Jadi artinya ya Keempat anggota Gagaknya Tangan, kaki, kiri, kanan Nah biasanya ini Juga ada Resiko tinggi Kelainan tulang belakang Gangguan berbahasa Gangguan Makan Pencernaannya gak bagus Sering kejang Ada kontaksi otor Dan juga Ada juga masalah Kognitif Kemudian Tipe kedua yang Kita bilang Dyskinetic Jadi gerakan Abnormal Bisa pada lengan Tangan, kaki Jadi sulit untuk Mengontrol gerakannya Dan koordinasi Tubuhnya Misalnya ada tipe yang Distonia Jadi gerakannya Saling kadang-kadang Kita lihat anak sipi Dengan gerakan Memutar Berulang-ulang Seperti kayak Ular meliuk-meliuk Seperti itu Dapat terjadi Di satu bagian tubuh Atau seluruh tubuh Jadi gerakan ini Tidak terencana Dan tidak Disengaja Tapi dimulai Dengan suatu gerakan Yang memang disengaja Misalnya dia mau Mengambil gelas Awalnya niat Mengambil gelas Tapi abis itu Tangannya jadi Muter kiri, kanan Meliuk-meliuk Segala macam Atau Atoptosis Mirip Seperti orang nari Gerakannya lambat Menggeliat Tapi sampai Kalau kita bilang Kayak melenting Tangannya kemana Punggungnya kemana Jadi buat mempertahankan Koordinasi tubuh Sulit Atau gerakannya Yang korea Gerakannya lebih Tadi Kayak menari Tapi gerakan tiba-tiba Gelisah Tak terduga Jadi Kalau lagi megang gelas Tiba-tiba bisa Pindah ke posisi Gelasnya bisa jatuh Bisa tumpah Jadi gerakan ini Dapat muncul bersamaan Bisa kombinasi Akhirnya Mengpengaruhi Keterampilan motor halus Termasuk Menggenggam benda kecil Motor kasar Dan buat berjalan Jadi itu yang Kenapa Anak dengan sipi Kadang-kadang Sulit untuk Melakukan aktivitas Yang sepertinya Aktivitas sederhana Kemudian ada juga Yang kita bilang Ataxik Jadi ini gerakan Yang tersendat-sendat Tidak terkoordinasi Ini yang paling tidak umum Jadi kalau dia Mau mulai gerakan Terus jadi gerakan Makin terganggu Dan tidak terkendali Jadi jika ini Berjalan Menulis Pasti tidak bagus Kadang-kadang tidak stabil Bicara juga jadi Tidak terkoordinasi Menelan pun juga Tidak bagus Juga ada Koordinasi gerakan mata Maksudnya kan Kalau kita melihat ke kiri Mata ke kiri Karena ini Tiba-tiba bisa Bergeser-geser Gerakan Matanya Kemudian Yang mix Yang campuran Jadi bisa Ada otot taku Gerakan tidak sadar Gerakan yang volonter Ada yang spastik Taku Ada juga yang Floppy Yang letoy Sering juga dengan kejang Ada masalah kognitif Masalah untuk Berbicara Gangguan menelan Gangguan pendengaran Terus kadang-kadang Sering air nilurnya Menetes Jadi tidak bisa Mengkoordinasi Bagaimana menutup mulut Dengan Proper Atau kalau kita lihat Kadang-kadang Oh mukanya Sering seperti orang Meringis Kemudian sering juga Ada masalah Penglihatan Nantung Termasuk Lazy eye Lazy eye ini Matanya melihat Tapi tidak bisa Berakomodasi dengan bagus Tidak bisa Melihat dengan Sempurna Jadi mungkin Harus dibantu Dengan kacamata Atau lain Dan Ada juga yang kita bilang Namanya kebutaan kortikal Kebutaan kortikal adalah Dia bisa melihat benda Tapi tidak mengerti Apa benda yang dilihat Misalnya dia melihat Ayam Kelihatan bentuknya Tapi dia tidak bisa Mengerti Apakah yang dia lihat Itu Jadi Bisa masalah Macam-macam Nah kemudian Yang juga sering adalah Epilepsi Epilepsi ini Kita bilang Sering berhubungan dengan Anak-anak dengan CP Jadi Kalau dari National Institute of Neurology Disorder Epilepsi itu Semuanya suatu Spektrum Gangguan otak Jadi Ada Aktifitas listrik Yang abnormal Ada cetusan Cetusan itu Berulang dengan Pola tertentu Jadi Tubuh kita bergerak Misalnya tangan kita Misalnya mau Mengangkat Tangan kanan Daerah yang Ngatur tangan kanan Ngasih perintah Untuk Melakukan gerakan tertentu Tetapi Kalau Tiba-tiba Darah itu Meluarkan perintah Tapi perintahnya Tidak Jelas Jadi akhirnya Gerakannya juga Tidak jelas Nah Kalau dia Berulang Dengan pola tertentu Kita sebut sebagai Epilepsi Jadi kadang-kadang gini Kalau Kejang Itu hanya Aktifitas listrik Abnormal Timbul gerakan Kejang Kejang itu Bukan hanya Yang kelojotan Karena Kita tahu Fungsi tubuh Manusia itu Secara umum Ada Empat Spektrum Ada motorik Ada sensorik Ada otonom Ada fungsi luhur Kalau Kejangnya Bentuk motorik Ya sebenarnya Semua orang Gampang melihat Yang kejang Kelojotan Tapi kalau Kejangnya Bentuk sensorik Dia Terganggu diperasa Tiba-tiba Merasa sakit kepala Bisa tiba-tiba Mual Tiba-tiba Seperti merasa Mendengar sesuatu Macam-macam Atau Kalau Kejangnya Tipenya Yang dia Fungsi luhur Tiba-tiba Terjadi Gangguan Kognitif Lagi Apa yang Tiba-tiba Tiba-tiba Gak bisa Bicara Gak bisa Berpikir Atau Gangguannya Yang kita bilang Otonom Otonom itu Semua kontrol Tubuh manusia Yang tidak Kita sadari Misalnya Iraman Jantung Pernapasan Keringat Segala macam Nah Kalau Terjadi Kenyang Kejang Pada Sistem Otonom Tiba-tiba Jantungnya bisa Berlebar-lebar Bisa Keluar Keringat Dingin Bisa Mukanya Merah Atau segala macam Nah Itu kejang Kalau Kejang Berulang Dengan pola Tertentu Kita sebut Sebagai Epilepsi Nah Kalau Terjadi Kondisi Kejang Ini Beberapa Anak Bisa sampai Menghalangi Hilangan Kesadaran Jadi Sebenarnya Kejang Ini Banyak Yang Tertenang Memparakan Gangguan Neurologis Yang Kempat Paling Umum Di dunia Bisa Kena Siapa Aja Dimana Satu Dari Setiap 100.000 Orang Menderita Epilepsi Tiap Tahun Jadi Kejang Dan Epilepsi Sebenarnya Berbeda Kalau Kejang Bisa Apapun Penyebabnya Tetapi Kalau Epilepsi Sudah Terjadi Gangguan Pola Listrik Pada Otak Sehingga Timbul Yang Berulang Berulang Jadi Kalau Perdefinisi Epilepsi Ditandai oleh Kejang Berulang Seidaknya Dua Atau Lebih Tapi Tanpa Pencetus Istilahnya Kayak Gini Kayak Orang Naik Kendaraan Kecelakaan Terjatuh Bisa Kejang Orang Tersedak Makanan Sampai Tidak Ada Oksigen Kotaknya Bisa Kejang Tetapi Kalau Penyebabnya Hilang Ya Pasti Tidak Ada Kejangnya Lagi Tapi Kalau Memang Tanpa Pencetus Kejang Itu Kita Sebagai Epilepsi Jadi Apa ini Penyebab Epilepsi Dari Sekitar Setengah Kasus Epilepsi Penyebabnya Sampai Sekarang Belum Tahu Mungkin Secara Mulukuler Ada Gangguan Pompa Ion Dan Lain Sebagainya Tapi Yang Penyebab Epilepsi Yang Umum Kita Ketahui Biasanya Adalah Cedera Prenatal Makanya Proses Persalinan Itu Memang Suatu Proses Yang Menentukan Bagaimana Kehidupan Seorang Anak Nanti Kelak Dewasanya Jadi Lima Menit Pertama Kehidupan Itu Yang Kita Sering Kalau Dari Dokter Nilai Upguard Skornya Itu Yang Kira-kira Nanti Prediksi Kira-kira Kalau Upguard Skornya Tendah Prediksi Nanti Bisa Ada Gangguan Tertentu Terutama Gangguan Neurologis Kemudian Ada Gangguan Perkembangan Dengan Genetik Memang Ada Gen yang Bermasalah Ada Reward Trauma Kepala Penyakit Dan Kekurangan Dari Oksigen Jadi Kalau Cedera Prenatal Jadi Selama Kehidupan Intrauterin Otak Janit Itu Berkembang Karena Berkembang Sangat Cepat Maka Renta Tertat Kerusakan Jadi Bisa Ada Infeksi Prenatal Atau Ibu-ibunya Menggunakan Zaza Tertentu Yang Membahayakan Baik Alkohol Obat Atau Pasukan Oksigen Rendah Sering Kita Lihat Ibu-ibu HB Rendah Jadi Aliran Darah Ke Kandungan Yang Tidak Bagus Akibatnya Bayi Yang Dikandungan Mendapat Oksigen Rendah Atau Gizi Buruk Dan Kekurangan Vitamin Kemudian Gangguan Pertambangan Dan Genetik Bisa Juga Karena Ada Masalah Seperti Gangguan Genetik Bisa Kondisi Autisme Neurofibromatosis Sindrom Agerman Dan Mungkin Kalau Genetik Terlalu Panjang Kita Bahasanya Atau Juga Ada Mutasi Pada Satu Ada Lebih Gen Yang Diturunkan Jadi Memang Beberapa Jenis Eplepsi Ada Yang Karena Gangguan Pada Genetik Kemudian Trauma Kepala Ini Yang Sering Trauma Kepala Seperti Cedera Pada Saat Lahir Karena Di Indonesia Masih Banyak Persalinan Yang Ditolong Tenaga Kesehatan Baik Dokter Ataupun Bidan Jadi Masih Banyak Yang Lahir Di Rumah Oleh Dukun Bayi Karena Sekarang Dukun Bayi Pun Ada Sudah Yang Dapat Sertifikat Jadi Mungkin Sudah Ada Pelatihan Tapi Ada Juga Yang Dukun Bayi Yang Tidak Mendapatkan Pelatihan Sehingga Trauma Kepala Pada Saat Lahir Kalau Pada Yang Lebih Besar Mungkin Kecelakaan Bisa Kedalam Bermotor Ataupun Yang Menyebabkan Kerusakan Di otak Juga Dapat Menyebabkan Terjadi Epilepsi Nah Kalau Penyakit Ada Penyakit Yang Dapat Menyebabkan Langsung Pada Jaring Otak Seperti Ecefalitis Atau Meningitis Bisa Menyebabkan Epilepsi Kalau Pada Anak Terutama Pada Bayi Baru Lahir Atau Pada Kandungan Yang Sering Adalah Kita Sebut Sebagai Tor Jadi Yang Sering Adalah Toxoplasmosis Rubella Sitomagulis Dan Herpes Jadi Penyakit Ini Kalau Terkena Pada Ibunya Atau Ibunya Sudah Terkena Penyakit Sebelum Hamil Dan Tidak Dibati Dapat Mempengaruhi Bayinya Mungkin Pada Ibunya Tidak Timbul Gejala Yang Serius Tetapi Pada Bayi Yang Dikandungnya Dapat Terjadi Pertumbuhan Kotaknya Tidak Sempurna Seperti Kita Sering Dengar Toksoplasmosis Itu Pada Ibu Yang Sering Makan Misalnya Daging-daging Tercemar Oleh Kuman Toksoplasmosis Misalnya Daging Yang Dimasak Tidak Matang Tercemar Oleh Kotoran Kucing Bukan Kucing Yang Bersangat Tapi Kuman Tokso Itu Sering Hidup Di Pencernaan Kucing Sehingga Kalau Tercemar Oleh Kotoran Kucing Bisa Masuk Ke Sistem Badan Ibunya Atau Virus Lubela Virus Sistem Megalo Virus Herpes Kalau Ini Bisa Ditanggulangi Sebelum Kelahiran Diharapkan Pertumbuhan Bayinya Sempurna Sering Kita Lakukan Tes-tes Ini Untuk Mencari Penyebab-penyebab Pada Kekamilan Ibu Kemudian Kekurang Oksigen Tadi Sudah Kita Bahas Kekurang Oksigen Sementikan Kotak Sebelum Jadi pada Saat Dia hamil Selama Proses Perlahiran Atau Setelah Kelahiran Jadi mungkin Lahiran Bagus Tapi Habis itu Ada kita Misalnya Bayinya Menelan Mekonium Menelan Air Ketuban Atau Bisa Bisa Bikin Penampasan Gabus Dapat Menyebabkan Kejang Pada Bayi Jadi Kalau Kekurang Oksigen Bukan hanya Pada Bayi Pada Orang Tua Misalnya Pada Slop Bisa Pendarahan Atau Sembatan Juga Bisa Bikin Kejang Jadi Kerusakan Otak Karena Kekurang Oksigen Ini Sangat Sering Permanen Jadi Menimbulkan Denjala Sisa Mungkin Kesaliran Sudah Bagus lagi Tapi Karena Ada Daerah Yang Rusak Bisa Timbul Kejang Sekarang Kita Harus Lihat Mana Yang Kita Sebut Sebagai Gejala Epilepsi Jadi Epilepsi Harus Kejang Berulang Jadi Kalau Baru Sekali Baru Kita Bisa Bisa Bila Oh Sizer Tapi Kalau Sudah Berulang Dengan Pola Yang Sama Kita Bisa Bila Itu Suatu Epilepsi Gejalanya Macam-macam Tergantung Sistem Tubuh Mana Misalnya Gerakan Tubuh Menyentak Tak terkendali Biasa Di lengan Dan Kaki Jadi Ini Terutama Pada Gangguan Sistem Motoring Nah Yang Agak Susah Misalnya Gerakan Wajah Misalnya Gerakan Bibir Mengunyah Jadi Kadang-kadang Kalau Tidak Pernah Melihat Sebelumnya Dikira Oh Anak Ini Cuma Main-main Ludah Di bibir Atau Cuma Meringis Tapi Kalau Kita Lihat Dia Gerakannya Berulang Dengan kola tertentu Kita Bisa Curiga Ini Suatu Kejang Yang Berulang Sebagai Eklepsi Atau Kehilangan Kesadaran Pasiennya Pingsan Atau Keluar Liur Yang Tiba-tiba Jadi Tidak ada Apa-apa Tiba-tiba Ngeces Sendiri Atau Gimana Ini Biasanya Karena Gangguan Diti Otono Atau Kesulitan Bicara Lagi Bicara Bagus Tiba-tiba Lagi Ngomong Saya Dari Sini Mau Makan Tapi Abis itu Ngomong Bagus Lagi Bisa Atau Otot Kakunya Tegal Atau Kena Sistem Otonom Mungkin Terlihat Pucat Atau Memerka Atau Jantungnya Tiba-tiba Berdebar Dengan Kencang Atau Tiba-tiba Pupilnya Membesar Dan Seperti Orang Bengong Kotsong Menatapnya Atau Berkeringat Atau Kadang-kadang Ya Gak Ketauan Cuma Karena Ini Anak Kenapa Lidahnya Luka-luka Ternyata Pada saat Kejang Tergigit Tapi Karena Kejang Yang Gak Kelihatan Hanya Dapat Kejala Tergigit Atau Gementar Jadi Macem-macem Kejala Dari Kejang Epodeksi Itu Nah Pengobatannya Pasti kita Obati Biasanya Dokter Mengobati Dengan Obat-obat A Jadi Obat Yang Diresepkan Didasarkan Jadis Kejang Yang Dia Alami Anak Jadi Satu Anak Misalnya Dapat Golongan A Belum Tentu Anak Satu Lagi Cocok Dengan Obat Tersebut Karena Tiap Jenis Kejang Beda Jenis Obatnya Jadi Harus Nyari Dan Dosis Setiap Anak Itu Telermate Apalagi Pada Anak Setiap Bulan Dia Pasti Bertambah Berat Badan Jadi Dosis Harus Dihitung Ulang Jadi Suatu Proses Yang Sulit Yang Panjang Jadi Biasanya Dokter Ngersepin Serendah Mungkin Kita Berikan Untuk Melihat Bagaimana Respon Terhadap Pasien Jadi Kita Kasih Dosis Rendah Yang Efektif Dan Kita Lihat Jangan Sampai Timbul Efek Samping Pada Anak Karena Sebagian Besar Obat Eklepsi Memiliki Efek Samping Yang Signifikan Terutama Pada Saat Awal Dia Mulai Minum Misalnya Apa Pusing Berat Tergantung Jenis Obat Yang Diresepkan Dengan Berkembangnya Ilmu Pengetahuan Lebih dari Setengah Orang Yang Mulai Pengebatan Bisa Berhasil Dengan Obat Jadi Bisa Kejangnya Teratasi Dengan Obat Dan Kadang-kadang Kalau Bisa Kita Berikan Dalam Waktu Lama Sampai Akhirnya Bisa Bebas Kejang Jadi Ada Kalau Pantem Lebsi Biasanya Kita Tidak Bilang Dia Sebuh Tetapi Bisa Bebas Kejang Kalau Bebas Kejang Lebih dari 5 tahun Baru Kita Bisa Bilang Oh Ini Pasien Bebas Dari Epilepsi Tapi Ada Beberapa Obat Yang Bisa Mengendalikan Kejang Tetapi Kalau Dilepas Ya Kembali Lagi Jadi Akhirnya Ada Beberapa Pasien Yang Seumur Hidup Harus Minum Obat Agar Tetap Bebas Dari Kejang Kemudian Kita Lihat Ada Kasih Terapi Lainnya Untuk Memperbaiki Nah Diet Ketogenik Adalah Pilihan Pengobatan Lain Untuk Epilepsi Yang Gagal Respon Jadi Yang Seperti Dr. Piprim Bilang Yang Interactable Dengan Obat 1, 2, 3, Bahkan Sampai 5 Jenis Obat Gagal Tetap Timbul Kejang Namun Ini Adalah Diet Yang Ketat Ketat Dari Arti Kalau Kita Memang Ngatur Ke Arah Diet Ketogenik Memang Harus Diatur Pola Makannya Karena Bukan Hanya Fisiknya Yang Disiapkan Tapi Juga Mentalnya Karena Sering Tergoda Oleh Lingguan Terutama Pada Anak Saya makan Apa Teman Saya Makan Apa Teman Saya Makan Itu Yang Harus Diatur Karena Mencaratkan Penurunan Intek Karbohidrat Secara Substansial Tapi Kita Tingkatkan Dari Lemak Jadi Tubuh Akan Menggunakan Lemak Sebagai Sumber Energi Bukan Dari Karbohidrat Nah Sekarang Gimana Nih Diet Ketogenik Kosov Menulis Tahun 2009 Bahwa Tapi Ini Dipakai Untuk Mengembati Anak Anak Pendera Epilepsi Pada Tahun 1921 Dimana Pada Ini Diet Ketogenik Ini Terbukti Menjadi Netoprotektif Melindungi Otak Jadi Bukan Hanya Buat Epilepsi Juga Penyakit Alzheimer Penyakit Parkinson Pasien Hipoksia Keracunan Glutamat Iskemik Misalnya Pada Srok Dan Cedera Otak Traumatis Misalnya Pada Kecelakaan Jadi Secara Umum Conten Lemak Tinggi Dimana Karnioidrat Hampir Dilahkan Sehingga Tubuh Mendapat Sumber Makanan Dari Glukosa Yang Sangat Minimal Jadi Mendapat Energi Dari Asam Lemak Yang Dipakai Baik Di Perifer Baupun Juga Otak Kita Tahu Kondisi Ketogenik Hasil Misalnya Jadi Peningkatan Kadar Benda Keton Beta Asetal Asetal Beta Hidro Keribusan Dan Aseton Pada Awal Tapi Nanti Setelah Berjalanan Waktu Setelah Adaptasi Kadar Ini Akan Menurun Jadi Pada Awal Bisa Meningkat 3-4 Kelipat Dari Nilai Dasar Kalau Yang Klasik Tahun 20-an Meniru Proses Biokimia Terkir Periode Ketersediaan Matangan Terbatas Jadi Sebenarnya Awalnya Diet Ketogenik Ini Meniru Proses Fasting Pada Saat Kondisi Makan Yang Sedikit Jadi Saat Periode Seseorang Kuasa Akan Timbul Benda Keton Dari Badan Kemudian Dilihat Gimana Yang Lain Ternyata Ada Berapa Jenis Makanan Yang Juga Bikin Kondisi Tercebut Jadi Pada Saat Yang Awal Kondisi Klasik Di mana Diet Terdiri 80-90 Lemak Dengan Sisanya Karbohidrat Dan Protein Diet Ini Sebenarnya Cukup Untuk Pertumbuhan Tapi Karbohidrat Tidak Menukupi Untuk Kebutuhan Metabolisme Tebuh Jadi Dipakai Dari Lemak Karena Sebagian Lemak Berasal Dari Makanan Dapat Dari Luar Karena Biasanya Pada Anak Kadangan Lemaknya Tidak Sebanyak Pada Biasanya Anggota KF Yang Mungkin Overweight Kalau Anak Memang Sesuai Dengan Berat Badannya Jadi Nanti Lemak Ini Akan Dibuah Menjadi Benda Keton Asetal Asetal Dan Benda Hidrosi Buterat Sebagai Sumber Energi Alternatif Nah Dibanding Glukosa Benda Keton Ini Energinya Lebih Tinggi Per gram Karbohidrat Itu Hanya Menghasilkan 4 Kilokalori Sedangkan Lemak Per gram Menghasilkan 9 Kilokalori Jadi Dengan Makan Jumlah Gram Yang Sama Energi Yang Dihasilkan Dari Lemak Ini Dua Kali Lebih Tinggi Pada Orang Dewasa Glukosa Substrat Yang Disukai Untuk Produksi Energi Oleh Otak Jadi Kalau Kita Baca Otak Itu Membutuhkan Glukosa Kenapa Ya Karena Glukosa Mudah Murah Gampang Didapat Padahal Benda Keton Merupakan Sumber Energi Utama Selama Perkembangan Pasca Kelahiran Jadi Bayi Baru Lahir Dia Mendapat Energi Bukan Dari Gula Tetapi Dari Keton Selama Bayi Minum Asing Dia Dapat Energi Dari Lemak Jadi Nanti Akan Diubah Dari Keton Yang Merubah Adalah Saat Kita Mulai Proses Mengganti Asi Empasi Jadi Mulai Dikasih Makanan Tambahan Mulai Dikenalkan Karbohidrat Karena Lama-lama Karbohidrat Karbohidrat Lama-lama Ya Tubuhnya Saya Bisa pakai Energi Glukosa Akhirnya Glukosa Dipakai Sebagai Sumber Energi Utama Walaupun Awalnya Adalah Keton Kenapa Keton Keton Itu Dipakai Pada Bayi Berlahir Karena Aset Asetat Merupakan Subtat Yang Disukai Untuk Sintesis Lipid Saraf Jadi Saraf Itu Kalau kita Analogikan Adalah Seperti Kabel Pada Komputer Kalau Kabelnya Bagus Menancarkan Listrik Bagus Dia Hasilnya Bagus Tapi Pada Saat Tubuh Dibentuk Yang Dibentuk Baru Kabel Itu Kawat Logam Selubung Dari Mielin Terbentuk Setelah Mulai Proses Kelahiran Gambung Dan Sampai Dewasa Jadi Kita Bayangkan Kalau Kabel Listrik Tidak Ada Pelapis Kalau Antara Dua Kabel Yang Berdekatan Bisa Bersenggolan Gampang Koslet Makanya Kenapa Kalau Sintesis Pipitnya Bagus Sintesis Mielin Bagus Dia Bisa Mengisolasi Setiap Kabel Dengan Semputna Sehingga Risiko Koslet Berkurang Koslet Pada Otak Tidak Tidak Bicara Kejang Kemudian Benda Keton Ini Dapat Melintasi Sawar Darah Otak Dengan Cara Dipusi Sederhana Jadi Kalau Kita Kasih Energi Lain Tapi Tidak Bisa Nyampe Otak Tidak Berguna Jadi Tubuh Tahu Zat Apa Yang Boleh Masuk Ke Dia Jadi Misalnya Seperti Glukosa Memang Bisa Masuk Kemudian Aseton Diversal Atau Metransport Monocarboxilat Jadi Zat Ini Memang Diproduksi Tubuh Kalau tubuh Kekurangan Energi Nah Kalau normal Diet Ya normal Maksudnya Kebanyakan Orang Memakai Ini Karboxilat Itu 50% Dari Komposisi Energi Tubuh Ini yang Normal Diet Walaupun Normal Diet Ini Artinya Yang ada Dalam Textbook Textbook Dokteran 50% Tapi Nyatanya Kalau Dalam Kehidupan Sehari-hari Mungkin Karboxilat Ini Sampai 80% Dari Diet Yang Dimakan Oleh Orang Jadi Dibanding Ilmu Kedokteran Pun Yang Sekarang Dimakan Oleh Kebanyakan Rakyat Indonesia Atau Penduduk Di Bumi Adalah Sudah Tidak Sesuai Dengan Normal Diet Yang Memang Dianjurkan Oleh Bidang Kesehatan Yang Hanya 50% Nah Sedangkan Pada Ketogenik Diet Karboid Kita Kurangkan Mungkin Sampai Di bawah 10% Protein Juga Sesuai Kebutuhan Tadi Kalau Bukan Pada Tumpuk Kembang Mungkin 1 gram Per kilogram Berat Badan Tapi Pada Tumpuk Kembang Atau Misalnya Pada Atlet Bisa 1-2 gram Per kilogram Berat Badan Sisanya Dari Lemah Kalau Kita Ngomong Namanya Kedokteran Kan Oh Ada Bukti Benar Nggak Sih Diet Ketogenik Ini Bagus Buat Epilepsi Terlama Pasti Studi Nggak Langsung Pada Manusia Kita Mulai Pada Hewan Jadi Ada Penelitian Mulai Dari Appleton Tahun 73 Tahun 76 97 99 2000 2003 2002 Jadi Sifat Anti Ketogenik Sifat Menghilangkan Kejang Dari Dari Dekomenik Ini Terlalu Dikombinasikan Pada Model Hewan Pengerat Jadi Biasanya Kita Tes Pada Mencit Pada Tikus Percobaan Wah Kenapa Tikus Yang Kita Bisa Bikin Kejang Kalau Dikasih Makan Dengan Tipe Ketogenik Artinya Low Up Medium Protein Dan High fat Bisa Bikin Kejangnya Teratasi Terus Atau Pendidikan Lain Kejang Spontan Akan Berkurang Pada Diet Ketogenik Dan Terjadi Penurunan Tingkat Kepatan Kejang Jadi Mungkin Kalau Kejangnya Awalnya Sekali Kejang Bisa Sampai Setengaja Mungkin Cuma 1-2 Detik Kemudian Bisa Hilang Kemudian Ada Juga Pengurangan Hippocampal Estability Jadi Ada Daerah Otak Yang Memang Sering Jadi Sumber Kejang Nah Ini Jadi Aktifitasnya Berkurang Pada Dibanding Yang Diberikan Diet Normal Jadi Kalau Sumber Listrik Abnormalnya Bisa Kita Tekan Akibatnya Kejangnya Berkurang Kemudian Sering Pada Ketogenik Jadi Pembatasan Kalori Yang Kalau Kita Sering Bikin Alah Fasting Juga Memiliki Efek Anti Epilepsi Anti Kejang Pada Tikus Jadi Yang Bikin Kejang Terhatasi Bukan Hanya Makannya Yang Ketogenik Juga Pembatasan Kalori Pada Kondisi Fasting Jadi Saat Fasting Tubuh Juga Proses Adaptasi Sehingga Kejangnya Lebih Teratasi Nanti Pas Ada Posisi Dia Feeding Baru Dibalas Lagi Energi Yang Dibutuhkan Kemudian Kita Berlanjut Pada Manusia Penan Felman Tahun Sementara Diet Ketogenik Melindungi Terhadap Kejang Pada Anak Yang Sulit Diobati Jadi Interactable Epilepsi Epilepsi Yang Sudah Diberikan Obat Dengan Dosis Maksimal Sampai Mungkin Lima Jenis Obat Yang Tidak Bisa Tertangani Dengan Diet Ketogenik Ini Bisa Terlindungi Bisa Kejang Berkurang Dan Bukan Cuma Satu Dua Bulan Jangka Panjang Anak Seterlalu Perbaikan Hasilnya Jadi Pada Epilepsi Jadi Gangguan Kognitif Gangguan Kognitif Segala Macem Ternyata Bisa Diperbaiki Dengan Diet Ketogenik Ini Merupakan Pengobatan Norm Pharmacolica Jadi Pengobatan Tanpa Obat Kimia Artinya Secara Ini Lebih Alami Yang Mapan Dan Efektif Ada Beberapa Penelitian Baik Kining Stavum Siha Dan Kosok Dan Efektif Pada Epilepsi Yang Pharmacoresisten Jadi Pharmacoresisten Sudah Diberikan Obat Resisten Tidak Ada Perbaikan Dengan Obat Sedangkan Dengan Diet Ini Bisa Efektif Jadi Untuk Beberapa Jenis Epilepsi Yang Agak Susah Misalnya Sindrom Pada Anak-anak Seperti Westline Of Down Syndrome Dan Lain Sebagainya Yang Agak Lebih Mengirakan Lagi Pada Penelitian Benardo Jadi Anak-anak Epilepsi Yang Tidak Dapat Diatasi Dengan Obat Obat Menggunakan Diet Pologenik Lebih dari Satu Tahun Ternyata Respon Dietnya Bagus Jadi Tetap Tumbuk Kembangnya Bagus Dan Follow-up Jangka Panjang 3-6 Tahun Jadi Kalau Yang Yang Sering Berlebar Oh Diet KF Cuma Boleh Di 6 Bulan Tahun 2002 Haja Sudah Ada Penelitian Bahwa Diet Ini Pada Anak Sampai 6 Tahun Setelah Dimulai Diet Tidak Mempengaruhi Pola Tumbuh Kembanginya Dan Yang Penting Adalah 49% 49% Anak-anak Ini Mengalami Resolusi Yang Hampir Selesai Jadi Dari 90% 49% Perbaikan Dan Yang Dietnya Belum Lama Baru 6 Bulan Atau Kurang 32% Mengalami Penurunan Lebih dari 90% Kejang Jadi Mungkin Kalau Kejang Sebulan 10 Kali Jadi Tinggal Sekali Sebulan Padahal Dietnya Baru 6 Bulan Atau Kurang Dan Kalau Diteruskan 22% Bahkan Bebas Dari Kejang Karena Ada Berapa Jenis Kejang Yang Perlu Dioperasi Kalau Memang Ada Seluruh Sepada Hipokampal Ternyata Dengan Diet Ini 22% Bisa Bebas Dari Kejang Jadi Diet Ini Menungkinkan Penurunan Atau Bahkan Sampai Menghentikan Obat Epileksi Sehingga Bisa Bebas Dari Kejang Nah Yang Perlu Dicatat Adalah Sampai Saat Ini Belum Ada Satu Obat Epileksi Yang Di Pasaran Dapat Menunjukkan Perbaikan Dan Modifikasi Penyakit Semacam Jadi Keberhasilan Misalnya Fenitoin Berapa Persen Yang Berhasil Sembuh Masa Lepas Dari Obat Berapa Berapa Persen Yang Bisa Tertangani Dengan Obat Kalau Dibandingkan Dengan Obat Yang Namanya Diet Ketogenik Satu Pun Tidak Ada Yang Bisa Menang Tetapi Kita Tahu Nama Di dunia Ada Namanya Hukum Dagang Hukum Sebab Akibat Pasti Perusahaan Fargan Nasi Lebih Lebih Prefer Produk Dia Untuk Dikonsumsi Tidak Salah Mengkonsumsi Obat Epilepsi Tetapi Tergantung Kebutuhannya Nah Kalau Kita Bisa Gabungkan Antara Obat Epilepsi Dengan Diet Ketogenik Akhirnya Nanti Obat Obat Ini Bisa Kita Turunkan Jadi Jangan Oh Mentang-mentang KF Langsung Semua Obat Di Setop Yang Ada Kejang Kejang Itu Bisa Merusak Semua Tubuh Bahkan Sampai Bisa Menyebabkan Kematian Jadi Selama Belum Berhasil Dengan Diet KF Untuk Mengurangi Epilepsinya Obat Sejang Tetap Kita Berikan Mungkin Nanti Dosisnya Perlahan-perlahan Kita Turunkan Sampai Bisa Lepas Dari Obat Sekian Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Thank you Mas Eka Terbiasa Runtut Terus Jelas banget Ininya Terakhir-terakhir Ditutup sama Justifikasi Ini loh Penelitiannya Itu Jadi Mindblowing Mas Tio Sampai Dengerin Mas Mas Masih ada Waktu Sebelum Ini gak Sebelum Quiz Boleh 5 menit aja Mas ya Aku bagiannya Menambahkan Para Pemadri Soalnya Kalau Pemadri Kan Bawaannya Scientific Silahkan Mas Yang Terjadi Di Mas Alip Itu Hemiplegi Salah satu Yang Karena Waktu Mas Alip Itu Ventric Clomegalin Dia Sebelah Kiri Jadi Lapisan Mielin Lebih Tipis Sebelah Kiri Sehingga Efeknya Dia Hemiplegi Yang Kalau ada Di Mas Tadi Mas Deka Dan Dia Juga Fungsi Bicaranya Terganggu Ada Gangguan Juga Efeknya Gangguan Yang Masih String Ruling Kalau Mas Alip Mas Alip Mas Alip Masih suka Pakai Slumber Masih 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 Hemi Hemi Spastik Semua Alhamdulillah Masalahnya Bisa Berubah Gini Karena Fisioterapi Juga Masalahnya Selain Tidak Makan Karbo Tapi Juga Bukan Berarti Tidak Latihan Itu Kuncinya Dan Satu Jurnal Tadi Yang Dishare Mas Eka Betul Baby Semua Bayi Terlahir Di Kondisi Ketosis Kenapa Karena Keton Itu Paling Disukai Untuk Sintesis Untuk Lipid Sintesis Di Otak Yang Tadi Mas Eka Bilang Untuk Kalau Kabel Itu Semakin Bagus Selubungnya Berarti Transmisinya Semakin Bagus Listriknya Itu Disebut Mielin Awal Ketemunya KF Cuma Gara-gara Aku Cari Tau Mengenai Mielin Itu Apa Karena Karena Waktu itu Karena Sebagai orang Yang gak Ngerti Apa-apa Dikasih Tau Bahwa Hasil Hasil MRA Bahwa Mielin Tipis Otomatis Aku Sampai Waktu itu Beli Bovine Mielin Mielin Sapi Dari Australi Aku Kasih Ke Mas Alif Karena Mikirnya Bodohnya Dengan Dikasih Mielin Sapi Mielin Mas Alif Jadi Tebel Jadi Sehat Lagi Tidak Kejang Lagi Itu Bodohnya Dulu Tapi Dari Kata Mielin Itu Aku Jadi Gini Kebanyakan Orang Sekarang Jalanin Keto Itu Karena Tau Keton Sebagai Fungsi Oksidatif Artinya Untuk Energi Rata-rata Karena Ketogenik Gaya Kalau Aku Start KF Ini Menemukan Apa Itu KF Startnya Dari Mielin Jadi Fungsi Keton Bukan Sebagai Fungsi Oksidatif Fungsi Keton Yang Aku Temukan Dari Fungsi Non Oksidatif Artinya Tidak Dipakai Untuk Energi Tapi Dipakai Untuk Sintesis Karena Tujuan Kuo Pengen Mengembalikan Mielin Masalif Jadi Aku Cari Tau Apa Itu Mielin Bahan Bakunya Apa Bahan Bakunya Tanka Kolesterol Nah Begitu Kolesterol Tapi Kolesterol Kan Dari Makanan Pun Gak Bisa Nyebrang Ke Otak Karena Lemak Tidak Bisa Nyebrang Ke Otak Terus Apa Yang digunakan Otak Untuk Kan Kalau Anak-anak Otak Berkembang Terus Kolesterol Disintesis Dari Apa Kolesterol Disintesis Dari Asetil COA Dan Bahan Pilihan Utama Saat Dari Baby Bayi Sampai Masa Pertumbuhannya Dia Untuk Sintesis Lipit Jadi Bisa Dibayangkan Otak Kita Komposisinya Itu Lemak Semua Ya Gak Ada Bedanya Kayak kita Makan otak Sapi Orang-orang Takut Otak Sapi Banyak Lemak Kolesterol Otak Otak Manusia Itu Sama Komposisinya Lemak Tapi Lucunya Lemak Di Makanan Gak Bisa Nyebrang Otak Itu Lucunya Kan Karena Ada Blood Brain Barrier Yang Mencegah Lemak Bisa Naik Otak Hanya Glukosa Yang Tembus Katanya Ternyata Rahasianya Kalau Glukosa Tembus Bayi Begitu Lahir Kenapa Gak Dekas Gula Langsung Kan Penting Kebunan Otak Energi Ternyata Gak Penuh Kenapa Karena Seperti Yang Memperkenalkan Karbohidrat Pada Saat Empasi Kalau Dia Masih Asi Tetap Ketosis Jadi Ketone Tetap Suscribe Ketone Tetap Dipakai Di Otak Untuk Pertumbuhan Otak Bayangkan Pertumbuhan Otak Menggunakan Ketone Sebagai Bahan Bakunya Karena Ketone Saat Mengasihkan Asetel COA Asetel COA Yang Merupakan Substat Penting Untuk Energi Maupun Untuk Bahan Baku Sintesis Ligit Asetel COA Asetel COA Pada saat Menggunakan Keton Itu Kebanyakan Pada saat Anak-anak Dialihkannya Ke jalur Lipid Sintesis Contohnya Asetel COA Dibuang Dari Mitokondia Keluar Ke Sitoplasma Dan Dari Sitoplasma Asetel COA Akan Menjadi Salah Satunya Bisa Menjadi Triglycerit Lemah Itu Sendiri Bisa Menjadi Kolesterol Kolesterol Itu Bahan Baku Sangat Penting Di Otak Sangat Penting Karena Itu Bahan Baku Pembentukan Mielin Nah Dari Situ Dulu Aku Tahunya Itu Tahunya Dulu Keto Masih Remang-remang Aku Belajarnya Malah Dari Star Fashion Kelaparan Makanya Ketamunya Lagi Fasting Kenapa Aku Start Bukan Keto Fasting Ketosis Kenapa Karena Dulu Keton Itu Normalnya Ditemukan Dari Kondisi Fasting Sama Seperti Yang Tadi Mas Eka Bilang Ketogenik 1920-an Ditemukan Itu Mimik Meniru Kondisi Fasting Gimana Caranya Supaya Bisa Mendapatkan Efek Terapetik Seperti Kuasa Tapi Bisa Tetap Makan Makanya Ditemukan Keto Dengan Menjaga Rasio Lemaknya Lebih Banyak Dibanding Tapi Bisa Tetap Makan Tapi Masih Bisa Cukup Untuk Pertumbuhan Karena Kenapa Keto 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 Dijiptakan Dulunya Karena Kasus Pertamanya Untuk Diselesaikan Yalah Pada Anak Anak Yang Tidak Boleh Kuasa Panjang Panjang Butuh Pertumbuhan Akhirnya Ditemukan Keto 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 Dihasilkan Dari Orang Yang Gak Bisa Makan Misalnya Orang Yang Sakit Berhari Dia Mengamai Sikras Anorexia Dia Ketosis Pada Saat Ketosis Dia Membaik Jadi Anti Inflamator Dan Satu Lagi Aku Mau Tambahkan Tadi Kalau Masalah Aku Lihat Mas Hazil Tanya Mengenai Glutamat Apakah Itu Karena MSG Yang Dimaksud Dengan Mas Bukan Glutamat MSG Jadi Gini Penyebab Epilepsi Kejang ADHD Dan Sebagainya Itu Yalah Fungsi Excitatory Excite Dari Antarsinaps Antarsinaps Jadi Untuk Kita Mentransmis Antarsinaps Itu Kan Ada Ada Lompatan Listrik Sebetulnya Itu Molecular Jadi Moleculernya Glutamat Atau Gaba Jadi Kalau Keracunan Glutamat Artinya Dia Terlalu Excite Terlalu Banyak Glutamat Dibanding Gaba Glutamat Excite Kalau Gaba Menyimbangkan Esprit Gak Terlalu Excite Glutamat Itu Berlebihan Ini Substrat Aminoasid Digunakan Untuk Transmisi Antarsinaps Jadi Glutamat Itu Lebih Banyak Digunakan Pada Saat Kita Mengalami Kejang Atau Epilepsi Atau Misalnya ADHD Hiperaktif Dan Sebagainya Itu Sebenarnya Membahas Cara Pathopsisiologinya Yalah Glutamat Yang Lebih Banyak Diproduksi Oleh Ketimbang Gabanya Nah Ketosis Mengembalikan Kondisinya Supaya Simbang Kembali Gabanya Lebih Dominan Sehingga Tidak Terlalu Excitatory Makanya Dia Bisa Alem Tidak Tidak Kejang Atau Tidak Hiperaktif Itu Karena Gabanya Jadi Dominan Jadi Mengembalikan Keseimbangan Nah Ciri-ciri Kenapa Pada saat Excite Kenapa Karbo itu Bisa Justru Malah Menicu Excitenya Misalnya Gini Misalnya Kenapa Gulanya Ketinggian Dia Bisa Kayak Excitatorinya Muncul Kenapa Kok jadi Glutamat Yang Dominan Masuk Kesisi Molekularnya Pemilihan Enzim Glutamat Dekarboxilas Maupun Glutamat Sintas Dekarboxilas Berarti Glutaminnya Menjadi Gaba Sintasnya Menjadi Glutamat Antara Pemilihan Dua ini Karbo Atau Sorry Glukosa Dan Mendorong Sisi Produksi Glutamat Lebih Banyak Dibanding Gaba Makanya Itu yang Memberikan Secara Molekularnya Memberikan Efek Excited Jadi Lebih Terlalu Excited Makanya Meledak Meledak Ya betul Gampangnya Bahasa awamnya Meledak Meledak Sehingga Dia bisa Kejam Jadi Kalau Cara Aku Sampai Belajar Sampai Segitunya Mas Belajarnya Pada Dalam Karena Dulu Aku Buat Mas Jadi Aku Melihat Semua Apa Yang Terjadi Pada Saat Keton Digunakan Sebagai Sumber Untuk Lipid Sintesis Maupun Untuk Energi Keton Lebih Bisa Menyimbangkan Kesimbangan Antara Gaba Dan Gutama Dan Juga Dia berupa Bahan-bahan penting Yang paling Dipilih Untuk Kolesterol Sintesis Jadi Kalau Pakai Keton Kolesterol Sintesis Meningkat Kolesterol Sintesis Meningkat Di otak Meningkat Dan Penggunaan Untuk Produksi Berbagai Jenis Otaknya Pintar Pangga Kayak Contohnya Einstein Bisa Lebih Fokus Lebih Apa Itu Apa Karena Mielin Makin Tebal Jadi Kuji Mungkin Struktur Otaknya Sama Tapi Kadang-kadang Orang Yang ada IQ Meningkat Atau Bisa Berpikir Lebih Cepat Kenapa Bisa Gampang Fokus Kenapa Karena Pelindungnya Bagus Itu Mielin Rahasianya Mielin Jadi Mas Mas Sebetulnya Gak Kehilangan Fungsi Karena Mielin Yang Mas Penurunan Fungsi Jadi Tangan Kanannya Bukan Lumpur Total Tapi Gerak Gak Maksimal Kita Sampai Sekarang Fisioterapi Tapi Rahasia Dari Keton Yang Aku Temukan Itu Fungsinya Jadi Kalau Orang Nanya Mas Tio Belajar Keto Ya Enggak Mas Belajar Mielin Mencari Kesembuhan Mielin Tapi Ternyata Mielin Keton Keton Temu Dari Fasting Akhirnya Mencari Semuanya Akhirnya Ketemu Semua Akhirnya Dan Walaupun Tujuan Awalnya Untuk Neurologi Untuk Otak Awalnya KF itu Kena Otak Anak Sekarang Efek Anti Inflammasinya Untuk Segala Macem Orang Yang Mengelukkan Sakit Sama Dengan Inflammasi Itu Rahasianya Itu Yang Aku Tambahkan